Ketika Nasdaq mengusung Anies ya naik suaranya Faktanya seperti itu Nah ini kan memberikan semangat juga dan dorongan kepada PKS dan Demokrat Bahwa seandainya mereka sepakat mengusung Anies ya Kemungkinan juga akan bisa mendapatkan efek elektoral dari pencapresan Anies itu Baik Demokrat maupun PKS ada irisannya dengan Anies Kalau Demokrat kan dekat dengan Anies karena Anies pernah ikut konvensi capres ya dulu ya di Demokrat Lalu dengan PKS juga selama 5 tahun terakhir PKS membackup kebijakan-kebijakan Anies di DKI gitu kan Jadi sebenarnya kalau soal irisan sudah ketemu Nasdaq sudah menikmati elektoralnya gitu ya dengan mengusung Anies Nah sekarang bagaimana Demokrat dan PKS berlomba-lomba